Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video atau video apa sih ya Pak, ini hanya sebagai ngobrol-ngobrol doang atau mungkin hanya sebagai nunjukin doang gitu ya bagaimana cara mencari atau bagaimana cara menemukan cheat untuk game PS2 gitu atau mungkin ya untuk emulator PS2 atau memang kalau memang kalian punya PS2-nya juga karena untuk kodenya sendiri beda gitu jadi untuk yang emulator itu harus ter-decrypt dan untuk yang di PS2 itu, untuk yang di code breaker ya itu harus yang encrypt gitu dan ya mungkin nanti juga saya akan jelasin gitu ya lebih detailnya nah disini kita akan menggunakan website yang namanya gamehacking.org gitu dan disini saya nggak akan kasih untuk linknya di deskripsi di bawah karena besoknya channel saya pasti tutup gitu kalau saya kasih link ini gitu dan ya Youtube memang aneh sih gitu biasanya untuk mencari kode-kode untuk cheat ya untuk saya itu biasanya ada di website Megalixir nah di Megalixir itu ternyata websitenya pas saya cari lagi itu udah ubah kayaknya websitenya jadi ya saya nggak punya alternatif lain setelah saya cari-cari ketemu website ini gitu nah jadi disini tampilan utamanya atau tampilan homenya gitu ya tinggal kalian cari aja gamehacking.org gitu .org gitu ya dan ini untuk tampilan homenya saat saya upload video ini atau saat saya rekam gitu ini kayak begini tapi nanti saat publish mungkin bisa beda gitu ya dan disini untuk tampilan homenya gitu ya dan disini untuk codes-nya bisa kalian klik aja yang sini dan nggak harus di klik sih sebenarnya tinggal arahin aja kursor dari mouse atau taskpad laptop kalian gitu tinggal kalian kebawahin juga disini kalian tinggal pilih untuk konsol mana yang mau kalian cari disini saya pengen cari aja PS2 karena untuk PS3 nggak tau juga sih bisa nge-cheat sebebas PS2 atau nggak atau PS1 mungkin nah disini ada gamenya gitu ya total games-nya ada 11.000 dan untuk games yang dengan kodenya ada sekitar 3.300 berarti ada sekitar 30% gitu ya kemungkinan game yang kalian cari itu ada gitu misalnya disini saya akan mencari aja Shin Megami dan disini kita akan cari gitu tinggal kalian klik aja untuk yang search gitu ya atau yang cari gitu dan nanti disini akan ada judul gamenya yang sesuai dengan yang kalian cari misalnya Grand Theft Auto atau mungkin disini saya pakai kata kuncinya Shin Megami dan untuk Shin Megami Tensei ini ada game yang nggak ada gitu ya itu adalah Persona 3 walaupun ya sepertinya Persona 3 itu bukan Shin Megami Tensei ya jadi Persona-Persona ya Shin Megami Tensei ya Shin Megami Tensei gitu dan disini juga ada yang versi Nocturne gitu untuk Shin Megami Tensei 3 dan ada juga yang Lucifer's Call jadi disini juga ada versinya tuh ada tulisan NTSC atau PAL gitu jadi PAL ini untuk region Europe atau Eropa dan NTSC ini adalah region Amerika dan disini sebenernya untuk gamenya ya antara Nocturne sama Lucifer's Call ini sama gitu inti gamenya gitu walaupun ya memang kayaknya memang sama sih gamenya cuma beda nama doang dan ya kalau di Eropa itu namanya adalah Lucifer's Call gitu dan ya untuk gamenya tinggal kalian pilih aja sih bebas gitu misalnya disini saya pengen cari aja pengen klik gitu ya untuk yang Nocturne gitu untuk yang Nocturne disini dan disini untuk kodenya itu kalian nggak bisa langsung copy paste gitu ya untuk kodenya gitu dan tergantung juga sih untuk Codebreaker mana yang kalian pakai kalau kalian memang pakai PS2 kalau kalian menggunakan PCSX2 atau emulator PS2 kalian pakai yang Codebreaker versi 7 plus gitu nah disini untuk biasanya gitu ya setiap game yang ada cheatnya itu kalian harus pakai kode untuk yang enable cheatnya gitu jadi kalian bisa langsung aja klik untuk yang info disini dan untuk yang info disini nanti akan muncul Codebreaker 7 tinggal kalian klik aja dan ini adalah yang decryptednya decrypted ini adalah untuk yang emulator dan untuk yang encrypt ini adalah yang versi untuk yang Codebreaker dari PS2 nya langsung dari yang konsolnya gitu jadi bukan emulator jadi kalau kalian pengen pakai cheat yang enable gitu kalian pakai yang decrypted gitu jangan yang encrypt kalau yang encrypt itu khusus untuk di PS2 dan ya kalian memang harus masukin satu-satu di PS2 gitu dengan 2D, 1, 5 gitu dan ya dan seterusnya dan ini ke pinggir ya ini ke pinggir bukan ke bawah gitu di ketiknya jadi ini adalah line pertama, line kedua, ketiga, keempat dan seterusnya gitu jadi bukan ke bawah gitu jadi bukan bentuknya yang ke bawah itu kolom atau baris ya kolom baris terserah lah gitu saya juga lupa juga sih gitu dan disini untuk kodenya gitu ya setelah kalian pastiin untuk masukin kode yang enable atau yang aktifin untuk cheatnya karena kalau kalian nggak masukin kode yang ini ini nanti nggak akan aktif untuk cheatnya disini contohnya saya akan buka gitu untuk di cheatnya gitu disini untuk yang aktifnya adalah contohnya kayak gini kan yang 4 baris tadi gitu nah disini untuk kode-kode lainnya sih terserah kalian gitu ya mau masukin yang manapun dan misalnya disini ada kode infinite magic misalnya atau mungkin infinite statnya mungkin ya disini juga ada infinite level ada infinite luck dan sebagainya dan tinggal kalian klik aja untuk info gitu ya dan tinggal kalian klik untuk yang code breaker yang kalian pakai untuk yang versi PCSX2 atau emulator itu biasanya adalah code breaker versi 7 plus gitu kalau kalian misalnya di PS2 kalian misalnya code breakernya ada versi 3 gitu atau mungkin versi 4 gitu disini adalah kodenya yang ini dan beda nggak sih? lumayan beda sih walaupun kalau sekilas dilihatnya kayak nggak beda ya kayak sama aja gitu walaupun nggak tau juga sih dan disini juga ada kode rmax-nya gitu tinggal kalian masukin juga gitu untuk kode rmax-nya dan ini ada kode yang encrypt dari rmax-nya jadi ini yang kodenya ini yang 12 digit gitu sedangkan untuk yang decrypt-nya ini adalah 16 ya biasanya 16-16 gitu dan ya tinggal kalian masukin aja untuk ke PS2-nya gitu kalau kalian pakai PS2 kalau kalian pakai PS2-nya tinggal contohnya kayak gini aja misalnya disini untuk namanya walaupun ini namanya opsional ya kalian nggak harus pakai namanya untuk active cheat kayak gini nggak harus gitu yang penting adalah patch 1,ii koma lagi terus kodenya antara word atau extended itu terserah kalian sih kadang-kadang untuk gamenya itu bisa pakai word bisa pakai extended gitu ya kayaknya sih sama aja tapi kalau misalnya word nggak bisa coba kalian pakai extended dan ya vice versa gitu dan ya tinggal kalian pakai aja gitu untuk kodenya contohnya kayak gini setelah kalian save dan mungkin kalau gamenya masih jalan dan kalian lanjutin gitu atau resume itu nggak bisa gitu jadi gamenya harus di boot ulang gitu harus dijalanin lagi gamenya dari awal gitu jadi biar cheat-nya biar aktif gitu kalau kalian misalnya cheat dari gamenya ini memang nggak aktif gitu ya nah jadi gitu doang sih memang kebanyakan ngobrolnya sih ya di video ini intinya kalian cukup masukin aja untuk master codes-nya dan untuk kode-kode lainnya yang kalian pengen gitu misalnya item atau mungkin start atau apapun ya tinggal kalian cari aja untuk kodenya gitu biasanya disini lengkap tapi disini saya tidak melihat untuk persona 3 gitu ya dan coba disini kita akan cari Grand Theft deh Grand Theft tapi biasanya kalau GTA itu ini ya pakai kode inputnya gitu biasanya sih dan sini juga ada GTA 3 GTA GTA San Andreas dan sini juga kalian pastinya juga ya untuk kodenya untuk region yang kalian pakai gitu biasanya kalau kalian download Chrome dari internet itu biasanya ada memang ada ya memang ada tulisannya baik itu NTSC atau mungkin PAL gitu atau Amerika atau mungkin Europe gitu karena ya kalau misalnya kalian pakai kode yang beda region takutnya nggak nggak nyala gitu untuk kodenya nggak aktif gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya kayaknya ini memang lebih banyak ngobrolnya gitu ya dibanding mencari untuk gamenya dan mungkin tadi juga ada sedikit tutorial bagaimana cara memasukkan gamenya dan ada sedikit tips juga bagaimana cara mengatasi gamenya yang nggak jalan gitu untuk cheat-nya gitu dan mungkin kalau ada masalah error parsing gitu kalian bisa coba tonton untuk channel saya gitu ada tutorialnya atau ya tadi ya kalian bisa lihat yang tadi untuk cara penulisannya gitu ya patch sama dengan A1,II terus kode yang pertama gitu terus word atau extended terus kode yang kedua gitu contohnya kayak gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye-bye selamat menikmati